selamat datang di channel bepas berbagi pengalaman apa saja halo teman teman kali ini saya akan membahas tentang cara menganalisa kerusakan pada kipas angin semua merek dan cara mengatasi atau memperbaikinya dengan menggunakan multimeter dan tanpa multimeter saya sarankan sebelum menonton video ini sebaiknya nonton terlebih dahulu video sebelumnya yaitu mengenal komponen-komponen dalam kipas angin agar kalian bisa lebih memahami apa yang nantinya saya jelaskan linknya ada di dalam deskripsi kita kembali ke topiknya saya akan menjadikan kipas angin angin ini sebagai contoh ya intinya prinsip kerja dan semua kipas angin sama saja langsung saja cara cara pertama jika kalian punya multimeter kalian ukur ujung stacker dengan posisi selektor dengan posisi selektor kali seratus ohong kemudian kalian putar selektor kipas ke posisi 1 dan lihat nilainya kok ini posisi 1 ya sekitar 12 ohong kita kali seratus jadi totalnya 1200 ohong lanjut ke selektor kedua kita ukur kembali nilainya nilainya sekitar 10 kita kali seratus jadi 1000 ohong lanjut ke selektor yang ketiga yang ketiga kita ukur kembali nilainya nilainya sekitar 7 kita kali seratus berarti 700 ohong jika nilai 1 2 3 tidak sama dengan menuju angka seperti tadi sudah dipastikan perlindungan dan fius dalam keadaan baik letaknya ada di dalam sini biasanya nilai hambatan tidak sama pada semua merek kipas angin tapi yang terpenting nilai selektor 1 2 3 tidak boleh sama dan menunjuk angka sekitar 100 ohong atau bahkan sampai 1 kilo atau 1000 ohong kemudian cara kedua cara yang kedua jika kalian tidak punya multimeter caranya colokkan stiker ke dalam stok kotak kemudian pegang bodi kipas atau dengarkan jika ada getaran atau bunyi dengung berarti gulungan dan gulungan dan fius pada langkah ini masih bagus tapi saat dites seperti ini jangan biarkan terlalu lama mencoloknya kalau sudah merasakannya langsung cabut kalau terlalu lama akan menyebabkan bulungan di dalam menjadi panas dan akhirnya menyebabkan fius putus kesimpulannya jika kejadian seperti tadi seperti cara satu ataupun dua kemungkinan yang bermasalah pada kipas angin adalah yang pertama kapasitor yang rusak biasanya kipas angin mau jalan jika dibantu dengan tangan untuk memutar daun kipasnya barulah kipas angin bisa petar kemudian kemungkinan yang bermasalah yang kedua adalah busing yang sudah aus letaknya ada dalam sini jika busing yang rusak atau sudah aus akan menyebabkan rotor yang berputar pada dinding stator di dalam kipas ini akan kandas dan akhirnya kipas tidak mau berputar untuk jelasnya saya akan bongkar nanti di dalam kipas angin ini saya bongkar dulu ya saya sudah bongkar kemudian selanjutnya jika terjadi ciri-ciri seperti tadi saya akan menjelaskan cara mengatasinya yang pertama kita bongkar dulu lepaskan kapasitor karena saya punya yang baru kita harus mengukur terlebih dahulu kondisinya betul rusak atau tidak dengan menggunakan multimedia ini gitu ya posisikan multimeter ke kali satu ohong satu k kemudian ukur lihat bisa dilihat jarumnya tadi jika jarum naik kemudian turun dengan perlahan-lahan berarti kapasitor masih bagus tapi jika jarum tidak bergerak sama sekali atau bergerak tapi tinggal maka sudah dipastikan kapasitor ini sudah rusak namun jika tidak punya multimeter cukup melihat kondisi fisik dari kapasitor ini kalau terlihat bengkak atau kembung berarti kapasitor ini sudah rusak jika kapasitor rusak cukup ganti sesuai dengan ukurannya bisa dilihat dari sini kalian bisa menggantinya sesuai dengan ukuran yang tertera dalam kapasitor ini seperti kapasitor yang ada tertempel di kipas yang kalian jika kapasitor rusak ini sudah rusak cukup ganti sesuai dengan ukurannya kemudian kita sisa mengolesi minyak atau grease antara pergesekan busing dan rotornya jangan lupa juga bersihkan kipas airnya terlebih dahulu semuanya jangan sampai ada sesuatu benda asing rambut atau tali yang menyangkut di rotornya saya yakin setelah ini kipas angin akan normal kembali lain lagi kalau kasusnya seperti ini kapasitor sudah diganti terus kita sudah oleh sininya sudah bersihkan namun kita jalankan kipasnya tapi dalam beberapa hari atau minggu kipas angin kembali tidak berputar kalau seperti ini biasanya yang rusak adalah busing letaknya disini dan suil aus dan kalian harus ganti dengan baru disini ada dua busing depan dan belakang selanjutnya namun apabila cara pertama dan yang kedua tadi yang terjadi adalah kebalikannya misalnya kita ukur dengan multimeter meter jarum tidak bergerak atau tidak menunjuk angka sama sekali atau saat kita mencolokkan stacker ke stop kontak kemudian kita rasakan tidak ada getaran atau bunyi dengungan berarti kipas angin ini sudah mati total kalau sudah dipastikan yang rusak adalah fuse yang putus letaknya ada dalam sini atau bisa juga gulungan yang rusak atau terbakar kita akan menjelaskan cara mengatasinya tapi saya akan bongkar terlebih dahulu saya akan bongkar ini cara mengatasinya bisa menurunkan dua cara dengan menggunakan multimeter ini kita jelaskan cara pertama bongkar terlebih dahulu di namanya sampai terpisah stator rotor dan statornya kemudian cabut fuse letaknya ada dalam sini tapi kebetulan saya punya contohnya ini fuse baru saya akan mengukur dengan menggunakan multimeter caranya caranya posisikan selektor ke kali satu kemudian kemudian kita ukur sudah menunjuk jika jarum menunjuk angka biasanya sekitar 2-10 ohm tergantung jenis fuse nya kalau seperti ini seperti tadi dia bergerak berarti fuse masih bagus jika jarum jika jarum tidak bergerak tidak bergerak sama sekali berarti fuse nya sudah rusak atau putus kalau fuse putus ganti baru sesuai dengan spesifikasi nya biasanya dia tertulis disini seperti ini setelah itu langkah selanjutnya setelah kita ganti fuse kita kembali ke cara pertama untuk memastikan bahwa semuanya setelah mengganti fuse ini kita saja sudah bagus yaitu dengan mengukur kembali staggernya kemudian cara yang kedua tanpa menggunakan multimeter cara mengatasinya yaitu dengan mengecek kembali cek terlebih dahulu kondisi gulungan atau kuat inel nya jika terlihat tidak ada yang gosong tidak ada yang gosong sangat sedari langsung saja ganti fuse nya kemudian kemudian cara mengatasnya setelah mengganti fuse nya kita bisa tes dengan kita pasang selekutnya dulu ya kemudian kita corokkan ke stop kontak terus kita posisikan selektor ini mau 1 2 atau 3 untuk memastikan bahwa fuse yang sudah kita ganti sudah berfungsi normal atau tidak kemudian kita putar close dan rasakan jika ada induksi api yang magnet berarti fuse dan gulungan dalam keadaan baik seperti itu ya kemudian jika gulungan yang sudah terlihat sudah terbakar atau gosong atau hangus kalian harus mengganti satu set disana di toko alat-alat komponen-komponen elektronik biasanya ada dijual kalian bisa ganti satu set atau kalau bisa kalian bisa gulung ulang kembali namunnya caranya penting jika fuse yang putus usahakan ganti juga kapasitornya karena terkadang kapasitornya masih berfungsi tapi sudah mulai lemah sehingga menyebabkan rotor lama-kelamaan akan berat untuk berputar dan akhirnya berhenti dan menyebabkan dengungan sehingga memutuskan kembali fuse-nya saya saya kira sekian penjelasan dari saya semoga pengalaman saya dalam memperbaiki kipas angin dengan autodidak game bisa bermanfaat bagi teman-teman kalau ada kata yang salah tolong dikoreksi dan beri masukannya terima kasih sampai jumpa lagi di video selanjutnya selamat menikmati